Halo, kembali lagi di channel ini yang membahas hal-hal terkait linguistik. Topik video kali ini adalah korpus bahasa Indonesia Leipzig. Korpus adalah kumpulan teks digital yang bisa berukuran jutaan, bahkan kini terhurungan kata, yang tersimpan secara digital dan juga diproses secara komputasional, menggunakan software yang khusus diciptakan untuk memproses data tekstual seperti korpus. Korpus bahasa Indonesia Leipzig ini dikumpulkan dan juga diproses oleh tim peneliti di Universitas Leipzig di Jerman yang bisa kita akses melalui dua cara. Yang pertama adalah yang akan saya tunjukkan di sini adalah mengaksesnya secara daring dan free, gratis. Dan cara kedua untuk kita bisa mengakses Leipzig Corporal adalah dengan mendownload atau mengunduh berkas file korpus bahasa Indonesia dari repository di Leipzig Universitas. Mendownloadnya juga free. Jadi apabila nantinya teman-teman menggunakan korpus bahasa Indonesia Leipzig untuk tujuan penelitian ataupun pengajaran, saya sarankan teman-teman memberikan atribusi dengan menyitir tulisan ini, memberikan kutipan bahwa Leipzig Corporal exist ada yang dibangun oleh tim di Universitas Leipzig. Oke, kita bisa mulai dengan mencari di Google ya, ketik Indonesian Leipzig Corporal dan ini adalah hasil yang muncul paling atas. Kita klik ini, dan kita akan dibawa ke interface untuk mengakses korpus bahasa Indonesia Leipzig secara daring. Ya, jadi di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana kita bisa mengunduh korpus bahasa Indonesia Leipzig ke komputer. Oke, jadi by default, standarnya ketika kita masuk ke Leipzig Corporal Collection Indonesia, kita akan diberikan untuk menggunakan bekas file ini, Indonesian Mix 2013, ini berisi teks dari web, campuran web, newspaper online yang diakses dan diunduh pada tahun 2013. Oke, ya, dan untuk korpus ini, in Mix 2013, ukurannya terdiri atas 74 juta kalimat, oke, 74 juta lebih kalimat. Kemudian types ini adalah tipe atau bentuk kosa kata yang berbeda di dalam korpus itu, ya, jadi ada sekitar hampir 8 juta bentukan kata berbeda di dalam korpus Indonesian Mix 2013. Dengan total kemunculan kosa kata itu secara keseluruhan adalah 1 miliar, ya, 1 miliar, oke. 1 miliar 200 juta sekian kali kemunculan dari kata-kata ini. Oke, right. Jadi, itu informasi dasar untuk korpus ini. Kemudian, untuk tahapan selanjutnya, interface ini, tampilan ini, mengizinkan kita mencari suatu kata, informasi pemakaian suatu kata di dalam korpus Bahasa Indonesia ini khususnya. Oke, sebelum saya lupa, Leipzig Corporate Collection juga memiliki kumpulan teks untuk lebih dari 250 bahasa di dunia, oke. Oke, jadi mari kita mulai pencarian di sini. Saya akan mencari kata pernaikan. Kemudian kita klik ini, search untuk mencari. Oke, dan informasi, ada beberapa informasi yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah number of occurrences, ini adalah frekuensi kemunculan dari kata pernaikan di dalam korpus ini, ya. Berapa kali pernaikan muncul di dalam korpus, ya. Sekitar 3.240 kali. Kemudian, dengan adanya korpus seperti ini, kita bisa membuat daftar frekuensi kata-kata di dalamnya. Dan meranking kata-kata tersebut berdasarkan frekuensinya yang dari frekuensi paling tinggi ke frekuensi paling rendah. Dan di dalam ranking itu, pernaikan ada di ranking 23.000, oke. Kemudian, frekuensi kelas ini adalah kelas, kelompok kata-kata yang memiliki frekuensi yang sama di dalam korpus. Oke, jadi pernaikan masuk di kelas frekuensi 13. Oke, jadi semakin kecil number dari frekuensi kelas itu artinya kata-kata di dalam kelas itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Sedangkan semakin tinggi frekuensi kelasnya, misalnya 15, 20, itu artinya kata-kata memiliki frekuensi yang lebih rendah. Oke, kemudian similarity based on kekurensis, yaitu informasi kedua, ini menunjukkan kata-kata lain di dalam korpus yang memiliki distribusi kontekstual yang sama dengan pernaikan. Dengan kata lain, ini adalah kata-kata yang meaning-nya atau maknanya, pemakaiannya mirip dengan pernaikan. Oke, similarity based on kekurensis. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi yang cukup kaya, ya, dan menarik dari data ini, misalnya, pernaikan ini adalah nomina, kan, kemudian penaikan dekat dengan verba, menaikan, oke, dan juga nomina yang lain, ya, kenaikan dan naiknya. Kemudian juga dekat dengan mungkin bersifat antonim, ya, dengan kata-kata ini, pengurangan, pemangkasan, pembatasan, mungkin hal yang berlawanan secara konseptual dengan penaikan. Oke, itu similarity based on kekurensis. Kemudian ini adalah examples, artinya adalah kalimat acak dari dalam korpus di mana pernaikan digunakan. Oke, jadi, by default, standarnya, Leipzig akan mengeluarkan 10 kalimat acak dari dalam korpus di mana pernaikan muncul. Kemudian, kalau teman-teman ingin melihat lebih banyak lagi kalimat, bisa menekan di sini, ya. Tambahkan 10 lagi kalimat atau tambahkan 30 lagi kalimat. Oke, dan teman-teman bisa copy dan paste kalimat ini ke Microsoft Word mungkin ataupun Excel untuk diteliti lebih lanjut. Oke, kemudian informasi selanjutnya yang terkait adalah kekurensis, ya. Kekurensis ini mencerminkan kolokasi dari kata penaikan di dalam korpus. Left concurrency adalah kata-kata yang muncul sering berdampingan dengan penaikan di dalam korpus. Dan Left Neighbor ini adalah kata-kata yang muncul di sebelah kiri dari penaikan. Ya, yang muncul sebelum kata penaikan di dalam kalimat. Misalnya, rencana penaikan, kebijakan penaikan, upacara penaikan, bendera mungkin, ya. Ya, jadi begitu cara kita membaca informasi ini. Ya, kita bisa lihat Right Neighbor kekurensis ini adalah kolokasi yang muncul di sebelah kanan atau setelah penaikan di dalam kalimat. Jadi, ada kata harga yang paling kuat kemunculannya di sebelah kanan penaikan, ya. Penaikan harga, tarif, dan upah dapat mencerminkan arti abstrak atau metaforis dari penaikan, ya. Karena harga dan tarif dan upah ini bersifat tidak konkret, tidak fisikal. Sedangkan bendera, lebih konkret, penaikan, upacara penaikan bendera. Begitu. Jadi, ya, kolokasi dapat kita gunakan untuk mengakses makna dari suatu kata. Oke, yang menarik adalah graph. Ini adalah grafik jejaring dari kata target penaikan dengan kata-kata lain dan juga jejaring di antara kata-kata ini, ya. Jadi, apabila mereka memiliki hubungan, ya, saling terhubung dengan garis, artinya mereka saling muncul di dalam kalimat. Jadi, kalau kita lihat misalnya, oh, dan ketebalan garisnya menunjukkan seberapa kuat hubungan kemunculan mereka di dalam kalimat. Jadi, misalnya, kebijakan ini muncul dengan bahan, ya, saling muncul satu sama lain di dalam kalimat. Namun, tidak kuat hubungan mereka berdua dibandingkan bahan dengan bakar. Ya, jadi, bahan dan bakar muncul bersama di dalam kalimat dan juga mungkin saling dekat, ya, tebalnya lebih tinggi dibandingkan ini, ketebalannya lebih tinggi dibandingkan antara bahan dan kebijakan. Kemudian, penaikan juga cukup kuat hubungannya dengan BBM tapi tidak dengan misalnya TDL, begitu. Oke, ya, jadi ini adalah informasi dasar yang namun menarik, ya, yang bisa kita peroleh dengan menggunakan interface daring dari Leipzig Corporate khususnya Bahasa Indonesia. Dan di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa mengunduh korpus Bahasa Indonesia Leipzig ke komputer dan juga melakukan pencarian yang lebih sedikit lebih advance dari yang kita lakukan saat ini. ya, saya pikir sekian informasi terkait korpus Bahasa Indonesia Leipzig dan sekali lagi mungkin saya sudah sebut di awal apabila teman-teman menggunakan korpus ini silahkan di-state atau di-kutip di dalam makalahnya. Dengan ini saya akhiri video ini semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi.